Hai Teknozen, selamat datang di channel Tau Tekno. Poco M6 Pro akhirnya resmi diluncurkan ke pasar global. Ini adalah HP Poco seri M pertama yang dirilis di tahun 2024. Poco M seri sejatinya adalah HP kelas entry level, namun tetap memiliki spesifikasi yang mengesankan. Sebagai suksesor dari pendahulunya, Poco M6 Pro menawarkan tampilan premium dengan harga terjangkau. Lantas seperti apa, spesifikasi dan berapa harga dari Poco M6 Pro ini, tonton videonya sampai habis ya. Setelah sukses menghadirkan Poco M5 di Indonesia, sub-brand ponsel dari Xiaomi kini sudah menghadirkan seri penerus Poco M5, yakni Poco M6 series. Poco M6 series datang dengan dua varian, yakni seri non-pro dan juga seri pro. Perubahan besar yang didapatkan dimulai dengan spesifikasi layarnya. Poco M6 Pro ini hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inch, beresolusi Full HD+, dan dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Mereka mengklaim kalau layar di smartphone ini memiliki color gamut di 100% DCI-P3 dan punya kecerahan maksimal hingga 1.300 nits. Selain itu, layarnya ini juga sudah mendukung refresh rate tinggi, yaitu di 120Hz. Terdapat pula kamera selfie 16MP di tengah atas layar Poco M6 Pro yang ditampung dalam desain punch hole. Bicara soal kamera, bagian atas punggung Poco M6 Pro dilengkapi oleh tiga modul kamera horizontal berbentuk persegi panjang. Kamera itu meliputi kamera utama 64MP yang hadir dengan OIS dan didukung fitur film kamera yang mencangkup 12 filter film dan 8 bingkai film. Dua kamera lainnya meliputi kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Poco M6 Pro diotaki oleh chipset Mediatek Helio G99 Ultra. Ponsel ini dibekali dengan RAM 8 hingga 12GB dan media penyimpanan 256GB atau 512GB UFS 2.2. Bila dirasa kurang, kalian bisa memperluas RAM ponsel dengan menggunakan fitur RAM Expansion hingga 8GB. Sementara itu, Poco M6 Pro masih menyediakan slot kartu memori hingga 1TB. Dengan begitu, kalian dapat menyimpan lebih banyak file, aplikasi, foto, dan video. Untuk sektor daya, Poco M6 Pro ini dilengkapi oleh baterai 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 67W. Yang diklaim Poco mampu mengisi daya ponsel 0-100% hanya dalam waktu 44 menit. Sementara itu, sistem operasinya, Poco M6 Pro menjalankan HyperOS berbasis Android 13 yang sekaligus menjadikan HP Poco pertama dengan OS pengganti MIUI tersebut. Fitur lainnya yang ada di Poco M6 Pro ini antara lain, dual speaker, NFC, IR blaster, dan sertifikasi tahan debu dan air IP54. Sangat disayangkan, smartphone yang diluncurkan secara global oleh Poco ini masih menggunakan konektivitas 4G. Sedangkan, Poco M6 Pro versi India sudah mendapatkan konektivitas 5G. Mengenai harga dan ketersediaan, Poco M6 Pro dibanderol mulai dari 4 jutaan rupiah. Poco M6 Pro ditawarkan dengan varian warna hitam, biru, dan juga ungu. Jadi, menurut kalian, apakah Poco M6 Pro ini worth it untuk dibeli? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini